Kali ini aku mau bahas anime Stensgate Zero lagi dari episode 13 sampai 16. Semakin kesini, tampaknya ceritanya semakin dalam ya, dan misterinya perlahan-lahan mulai terkuak. Hal menarik apasajakah yang terjadi? Yuk langsung saja kita bahas. Akhirnya Kagari mendapatkan ingatannya kembali, namun yang kembali hanya sebagian, dan sepertinya ada ingatan yang tidak beres atau telah dimanipulasi oleh seseorang. Yap, ketika Kagari sedang pulang belanja pada sore hari, ada truk keliling sambil menyalakan musik. Kagari mendengarnya, matanya langsung gelap dan pergi entah kemana. Lalu kita melihat cuplikan singkat masa kecilnya Kagari dan membuat kita bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Menurut teoriku, Kagari terpengaruh oleh musik tersebut, dan sebenarnya musik ini pernah muncul beberapa kali di episode sebelumnya yang menjadi clue dari misteri ini. Pertama ada di episode 11. 12 13 Jadi pernah muncul sampai 5 kali? Menurut perkiraan Mr. Brown, penyebab amnesia seseorang yaitu salah satunya dengan brainwash, dan sepertinya metode yang digunakan adalah dengan mendengarkan musik tertentu. Kita lihat di sini ada headset, jadi mungkin ini ada benarnya. Tampaknya Kagari telah dijadikan kelinci percobaan yang entah dengan tujuan apa masih misteri. Lalu bagaimana dengan tempat yang ditemukan oleh Okabe dan Moeka? Menurutku di sini adalah bangunan tua yang diperlihatkan dicuplekan masa lalu Kagari. Mungkin saja pelakunya mengurung Kagari dalam waktu yang lama, sehingga membuat korbannya depresi berat dan membuat mentalnya tertekan, yang akhirnya kehilangan kesadaran. Terlihat di ruangan itu ada banyak sekali coretan di mana-mana. Tidak mungkin coretan itu dibuat dalam waktu sebentar. Setelah dikurung, korban akan didengarkan musik secara berulang-ulang. Metode Brainwash ini merupakan teori yang masuk akal dan pernah terjadi di dunia nyata. Ingat, ini hanya teori loh, masih bersifat asumsi. Lalu kesan nostalgia yang aku rasakan adalah Moeka banyak membantu dalam penyelidikan misteri tentang Kagari. Siapa sangka dulunya Moeka orang yang paling ditakuti Okabe, sekarang menjadi tangan kanannya Okabe. Ya, beda garis dunia, beda nasib. Di episode ini ada satu scene yang sangat membuatku penasaran. Apa yang dilakukan Leskinan di rumah sakit bersama seorang dokter? Sedangkan yang kita tahu, Leskinan telah pulang ke Amerika. Ada keperluan apa sampai-sampai dia kembali lagi ke Jepang? Sebenarnya, aku sedikit curiga dengan Leskinan karena hanya dia satu-satunya karakter yang cukup sering muncul. Tapi kita tidak tahu banyak tentangnya dan tampaknya dia sangat menginginkan Okabe untuk bergabung di tim penelitiannya di Amerika. Apa karena hanya rasa simpati doang atau ada sesuatu di balik itu? Sepertinya Kagari memang telah dicuci otak dan dikendalikan oleh seseorang. Sepertinya juga, orang yang mengendalikan Kagari adalah orang yang sama dengan kelompok agen yang pernah menyerang Okabe dan kawan-kawan di lab. Bisa dilihat dari pakaian yang digunakan sama. Lalu kita lihat di sini, Maho sudah bertekad untuk mencoba membuat mesin lompatan waktu itu dengan ilmu yang ia punya. Apakah dalam waktu dekat ini, kita bisa melihat Maho, Daru, dan Susuha berhasil membuat mesin lompatan waktu dan melihat kembalinya Hoin Kiyoma yang sangat dinantikan oleh para fans? Hmm, menarik untuk kita ikuti, guys. Ada yang ngeh gak dengan scene satu ini? Ketika Daru melihat foto Susuha masih kecil, Daru sempat menyebutkan, Ya, itu adalah referensi dari film Hollywood Back to the Future yang ceritanya juga tentang perjalanan waktu. Cukup mengejutkan juga ketika disinggung film itu ya. Asal tahu saja, anime Stainsgate banyak mengambil referensi dari dunia nyata. Seperti isu tentang John Titor, IBM 5100, macam-macam teori tentang Paradox, CERN, kelesetan dari CERN, makanya ceritanya sangat anti-mainstream, juga menarik bagi penyuka cerita berat. Oke, back to the footage. Eh, to topic maksudnya. Di sini aku merasa kasihan dengan Mayuri yang begitu perhatian dengan OKB, tapi OKB yang sekarang sudah tidak seceria dulu. Mayuri mencoba mengajak untuk berkumpul di lab, tapi ditolak. Aduh, sakitnya tuh di sini kawan. Entah karena OKB lagi sibuk atau apa, tapi sebelum-sebelumnya juga pernah begitu. Rasanya OKB sudah kurang minat untuk sekedar nongkrong di lab lagi. Adegan menyedihkan terjadinya saat Suzuha menangis di pelukan ibunya, Yuki. Di saat itu, kalian ngerasa nggak kalau sepertinya Yuki tahu kalau Suzuha ini adalah anaknya di masa depan? Terlihat dari raut wajahnya yang terlihat seperti seorang ibu dan menerima tangisan dari anaknya asik. Ya, tapi jujur di sini memang sedih sih. Terus mungkin kalian sedikit bingung dengan ekspresi Suzuha setelah pamit dengan kedua orang tuanya. Di sini raut wajah Suzuha terlihat serius setelah menangis. Kan rasanya agak aneh gitu. Menurutku sepertinya Suzuha ingin segera bergegas untuk menyelesaikan misinya tanpa bantuan OKB karena dia ngerasa sudah tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai. Lalu ada pahlawan kesorean yang suka dibikin penasaran ya pas di akhir-akhir. Aduh, Kokoro ini tidak kuat ya untuk mengulas episode kali ini. Episode paling emosional dan menguras hati. Panas dalam naik turun dalam rada ala lebay. Oke, di sini Mayuri mencoba mengingatkan kenangan-kenangan dulu bersama OKB. Tapi direspon dengan biasa-biasa saja. Sudah jelas Mayuri merasa sedih, namun dia tetap tegar dan tersenyum. Di sini aku ngerasa sumbu pendek plot utama di episode 16 dimulai dari sini. Lalu Daru dan Maho mulai mencoba membuat mesin lompatan waktu. Tapi akhirnya diketahui OKB. Kepribadian OKB pun langsung berubah 180 derajat. OKB meluapkan emosinya ke Daru dan Maho. Pertengkaran itu terdengar oleh Mayuri dari luar dan disinilah Mayuri mengetahui kebenaran. Kalau keputusan untuk tidak menyelamatkan Kurisu agar Mayuri bisa hidup. Kalau di garis alpha, Mayuri tidak tahu apa-apa tentang kematiannya. Tahu-tahu mati saja meski sudah dilindungi berkali-kali. OKB yang sudah terlalu over di sini sampai-sampai kena tonjok. Gue langsung kaget di sini sumpah dah. Daru kalau marah paling dia cuma adu mulut. Untung hanya berlangsung sebentar. Kemudian pokok permasalahan dilanjutkan di atas atap. Setiap perkataan yang dilontarkan Maho mengandung makna yang berat dan penjelasan yang rasional. Kata-kata yang paling memorable adalah jika semuanya telah diatur oleh Tuhan seperti sebuah takdir, hidup kita takkan berguna. Berusaha dan memilih itu takkan berguna. Maho ingin menjelaskan kalau kita terus berusaha, kita bisa mencapainya dan bisa menjadi pesan moral bagi kita. Asli, perdebatan di sini sangat berat. Masing-masing punya sudut pandang yang kuat. Maho juga mengatakan dunia ini penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Yang artinya Maho ingin meyakinkan ke OKB kalau garis Stains Gate itu ada. Apakah mungkin atau tidak mesin tersebut diciptakan akan selalu terjadi perdebatan. Perdapatan ini pun juga terjadi di dunia anime Stains Gate dan dapat didireksi dengan sangat baik. Tidak heran kalau anime ini memiliki cerita masterpiece dan termasuk dalam jajaran anime terbaik pada DKD sejauh ini. Top dah. Dan yang terakhir, Momen paling mewek demi Neptunus dah. Saat-saat dimana Mayuri berkata jujur dan menangis sejari-jadinya. Aduh. Mayuri yang biasanya murah senyum dan ceria, sekalinya nangis bikin baper ya. Mayuri menangis karena OKB terlihat menderita walaupun Mayuri tetap hidup. Apakah kepribadian Hoin Kiyoma nantinya akan bangkit karena Mayuri yang sedih dengan OKB yang sekarang? Ya mungkin menjadi salah satu alasannya ya. Terima kasih telah menonton!